Persija vs Persib Resmi di Stadion Patriot Bekasi Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung pada lanjutan Liga 1, Sabtu, 2 September 2023 akan berlangsung di Stadion Patriot Cendrabaga, Bekasi. Kepastian itu diungkap manajemen Persija melalui akun resmi Instagram klub. Bangkit dan menang. Match Day 11 Liga 1 2023-2024 Persija vs Persib Sabtu, 2 September 2023, kick-off 15,00 WIB Stadion Patriot Cendrabaga, Bekasi Tanpa supporter tim tamu Ayo Jack, kita berikan dukungan maksimal untuk skuad macan kemayoran menangkan Laga Kandang di akhir pekan, tulis pihak Persija. Sebelumnya pertandingan Persija vs Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno, GBK. Bahkan hingga selasa pagi ini pihak PT, Liga Indonesia Baru, melalui situs resmi, masih mencantumkan SUGBK sebagai Veno Pertandingan. Tidak disebutkan alasan berubahnya Venolaga Persija vs Persib. Namun GBK hingga akhir pekan ini, masih akan menggelar Viva World Cup 2023 di Indonesia Arena. Selain itu sedang berlangsung persiapan KTT ASEAN 2023 yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center, GSI, pada 5-7 September mendatang. Memasuki pekan ke-11 Liga 1 musim ini, Persija dan Persib sedang bersaing ketat di papan tengah klasemen. Persib sedang berada di posisi 11 klasemen dengan 14 poin, hanya unggul 1 poin atas Persija. Persija sedang terpuruk di Liga 1. Tim pasukan Thomas Doll itu tidak pernah meraih kemenangan di 4 laga terakhir, termasuk kekalahan dari Dewa Unetit dan Madura Unetit. Sebaliknya Persib sedang bangkit bersama Bojan Hodak. Tim Maung Bandung sukses meraih 2 kemenangan beruntun atas PSA Semarang dan Rans Nusantara. Sin Taeyong panggil striker Persija, Aji Kusuma perkuat Timnas Indonesia melawan Turkmenistan di Viva Matchday. Pelatih Timnas Indonesia, Sin Taeyong, memanggil striker Persija Jakarta, Aji Kusuma, untuk Viva Matchday September 2023 melawan Timnas Turkmenistan. Timnas Indonesia akan beruji coba dengan Turkmenistan di Stadion Glorabung Tomo, GBT, Surabaya, pada 8 September 2023. Keputusan untuk menyertakan Aji ke tim berjulukan skuad Garuda itu cukup mengejutkan. Sebab, penyerang berusia 24 tahun itu bukan pilihan utama di Persija. Aji memang telah bermain 8 kali dari 10 pertandingan Persija di BRI Liga 1. Namun hanya sekali bertanding sebagai starter dan masih nihil gol titik selain itu, dari jumlah penampilannya bersama Persija sampai saat ini, Aji masih belum bisa mencetak gol maupun asis, malah sudah mengantongi satu kartu kuning. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, memastikan Aji diberikan kepercayaan untuk masuk skuad dalam Viva Matchday terdekat titik lantas, apa yang menjadi pertimbangan Timnas Indonesia menyertakan Aji ke Viva Matchday? Semua pemain sama. Kami melihat di beberapa pertandingan, Tutur Nova, Sintah Yong, Nova, dan beberapa asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya, memang rutin bersafari dari satu stadion ke stadion lain, untuk mencari pemain buat Timnas Indonesia di BRI Liga 1. Jelang Persija Jakarta VS Persib Bandung Liga 1 2023, sesi latihan Asuhan Thomas Doll jadi sorotan. Jelang Persija Jakarta VS Persib Bandung, sesi latihan Macan Kemayoran jadi sorotan. Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung dalam pekan ke-11 di Liga 1 2023-2024. Pertandingan melawan Persib Bandung, tentu menjadi perhatian bagi penggemar Persija Jakarta, Jakmania. Hal ini juga terlihat di unggahan terkini sesi latihan Persija Jakarta di Instagram resminya atpersija. Senin, 28 Agustus 2023, Jakmania menyoroti dua pemain yang dinilai underperform. Mereka juga ada yang meminta Thomas Doll untuk tidak menurunkannya di Liga Kontra Persib Bandung. Nama pemain yang dimaksud adalah Akbar Arjun Shah dan Reski Fandi. Turut di sorotnya Akbar Arjun Shah dan Reski Fandi tak terlepas dari performa menurun mereka kalah kontra Dewa United. Bahkan saat itu, Tom Nasdol sampai harus menarik Akbar Arjun Shah dan menggantikannya dengan raihan Hanan. Menarik dinantikan akankah Thomas Doll bakal merealisasikan keinginan Jakmania untuk tak menurunkan Akbar Arjun Shah dan Reski Fandi atau justru malah sebaliknya. Jelang Persija Jakarta versus Persib Bandung, Jakmania malah minta striker gol dua digit ini dibuang. Rencanya El Clasico Indonesia itu akan dihelat pada Sabtu 2 September mendatang, meski persoalan lokasi masih belum menemukan titik final. Jelang laga Persija Jakarta versus Persib Bandung, supporter macan kemayoran Jakmania malah meminta penyerahnya untuk dibuang dan tak dimainkan. Padahal sebelumnya ia pernah mengalami masa kemajuan pesat dengan Persija Jakarta. Ia adalah Marco Simic yang kembali bergabung dengan Persija Jakarta pada Juni 2023 lalu. Sebelumnya, Marco Simic adalah pemain andalan macan kemayoran di era 2018, 2019, dan 2021. Era kejayaan Marco Simic pun selalu dihiasi dengan gol dua digit di akhir kompetisi. Striker berjulukan Super Simic itu menjadi figur penting dalam keberhasilan Persija meraih gelar juara Liga 1 dan Piala Presiden 2018. Dalam catatan, Marco Simic berhasil menyumbang 18 gol di tahun 2018 dengan Persija Jakarta. Lalu di tahun 2019 ia memberikan 28 gol dan 2021 dengan 14 gol. Namun penampilannya kali ini banyak membuat Jakmania kecewa. Pasalnya, hingga pekan ke-10 Marco Simic hanya membubukan 2 gol titik 3 pertandingan ia lewatkan, karena cedera betis, 1 pertandingan ia belum masuk skuad. Sisanya Marco Simic ropos. Desakan Marco Simic untuk dibuang juga dikumandangan Jakmania melalui Instagram Presiden Persija Jakarta. Dalam unggahan Sabtu 26 Agustus 2023, Mohamad Prapanca diteror untuk membuang Marco Simic. Persib bicara target seribu gol jelang lawan Persija, sang mantan siap beri kejutan. Persib Bandung bicara target seribu gol jelang menghadapi rival abadi Persija Jakarta. Diketahui, gol Mark Klok kegawang Rans Nusantara FC di Stadion Glora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu 26 Agustus 2023 lalu jadi gol ke-995 buat Persib sejak era Liga Indonesia, Ligina, diputar pada tahun 1994. Kini, Persib membutuhkan 5 gol lagi untuk mencetak gol ke-1000 sejak era Liga Indonesia. Sementara itu, gelandang tengah Persib Mark Klok menilai kemenangan atas Rans Nusantara FC menjadi modal bagus bagi Persib Bandung untuk melawan Persija Sabtu nanti. Diketahui, laga Persib VS Rans Nusantara FC di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Bandung, pada Sabtu lalu berakhir 2-1 untuk kemenangan Pangeran Biru. Menurut Klok, kemenangan ini jadi modal bagus bagi Persib sebelum melawan Persija pada Sabtu nanti. Saya senang dengan kemenangan dan 3 poin lagi. Ikuti tren begitu, ujar Klok, dikutip dari laman resmi Persib. Ya, ini modal menghadapi big match melawan Persija, semoga 3 poin lagi. Lanjut mantan pemain Persija Jakarta itu. Jakmania heran Thomas Doll raih penghargaan best coach meski Persija gagal menang berturut-turut. Latih Persija, Thomas Doll secara mengejutkan mendapatkan penghargaan best coach of the month di BRI Liga 1 2023-2024. Tidak hanya Thomas Doll, back Persija, Rizky Rido juga mendapatkan penghargaan sebagai best young player of the month. Hasil ini pun lantas mendapatkan cibiran dari berbagai pihak, terutama Jakmania, nama fans Persija. Pasalnya, dalam beberapa laga terakhir Persija tercatat belum pernah lagi meraih kemenangan. Menjawab keharanan Deja, banyak kemudian yang memberi penjelasan, bahwa penghargaan ini didapatkan berdasarkan periode bulan Juli. Namun, penobatannya saja yang baru dilaksanakan pada bulan Agustus akhir. Diketahui, Persija Jakarta tampil gemilang saat di bulan Juli. Tercatat dalam lima laga yang ada di periode Juli, Persija menang dua kali, imbang dua kali, dan hanya sekali menelan kekalahan. Jadwal pekan 11 Liga 1, wacana Persija versus Persib tukar kandang masih abu-abu, digelar di Patriot. Pada pekan 11 ini, ada duel klasiko yang menarik disaksikan. Yakni pertemuan rival sejati Persija Jakarta versus Persib Bandung di akhir pekan ini. Dijadwalkan laga El Clasico antara Persija versus Persib akan digelar pada Sabtu, 2 September 2023. Karena pertandingan Big Match, PT.Lib memasang pertandingan Persija versus Persib kick-off pada sore hari, jam 3 sore.00web. Dalam situs LigaIndonesiaBaru.com, laga Persija versus Persib masih tertulis diadakan di Stadion Utama Glora Bung Karno. Menurut laporan Bola Sport, pihak PPK Gibika juga sudah mengonfirmasi bahwa Persija tidak akan bisa melawan Persib di SU Gibika. Jikapun ada, status tukar kandang akan ada pemberitahuan 1 hingga 2 minggu sebelum laga digelar. Namun hingga kini, Senin, 28 Agustus 2023, pihak Lib atau Persija Jakarta belum memberikan kepastian terkait wacana tersebut. Terima kasih telah menonton!